Sebuah jembatan penghubung antar desa di Jalan Koperpu, Desa Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, longsor sedalam lebih 4 meter. Diduga, longsoran terjadi akibat tergerus air sungai. Hal tersebut pun menggaguh aktivitas warga. Jembatan ini merupakan akses terdekat dan menjadi penghubung antar desa bagi warga sekitar untuk menuju ke sejumlah daerah. Namun, sejak dua tahun terakhir, kondisinya kian parah dan belum tersentuh perbaikan. Longsoran yang terjadi bahkan hampir menutup setengah badan jalan. Menurut warga, longsor yang terjadi telah banyak memakan korban. Satu di antaranya tewas setelah terjatuh hingga ke dasar sungai. Ke sini, yang seharusnya jembatan diperbaikin, malah jalan duluan yang dicor. Ya, mau kita sih dari masyarakat, baik dari pihak desa Mangun Jaya, bahupun desa Setiap Mekar, karena ini akses utama menuju jalan ke Terminal Rokalong. Terminal Rokalong. Harus, intinya ini Rp12 tepat, harus diperhatikan lah jembatan ini. Ini kan belum hujan, kalau udah hujan bagaimana? Nggak bisa lewat ini Pak. Bisa heran kok di perumahan dalam itu semua di Sorko, yang ini didiapkan 3-3 tahun lho Pak. Dua tahunan tak ada. Selama ini belum ada perbaikan pada? Belum. Kalau yang kita lihat sih, nggak seberapa. Pernah makan korban tapi Pak? Iya, cuma yang kemarin jatuh itulah, yang korbannya meninggal. Terjatuh Pak ya? Iya. Guna mengantisipasi korban lainnya, warga sekitar sengaja memasang bendera kuning sebagai simbol telah banyak memakan korban akibat longsor. Warga berharap pemerintah bisa segera memperbaiki jembatan yang menjadi akses penghubung antar desa yang biasa digunakan masyarakat setempat. Abarullah Badar TV, Bekasi